Permasalahan limbah pabrik tahu yang kerap mencemari lingkungan mendorong pemerintah desa Sambak di Kabupaten Magelang untuk terus memutar otak. Mereka akhirnya menemukan sebuah inovasi yang patut ditiru, yakni mendaur ulang limbah tersebut menjadi biogas terbarukan. Selain ramah lingkungan, kini puluhan kepala keluarga dapat memanfaatkan biogas tersebut karena lebih irit dibandingkan dengan menggunakan gas LPG. Warga di Dusun Sindon, Desa Sambak, Kecamatan Kacoran, Kabupaten Magelang, kini sudah berhemat dalam penggunaan gas untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Betapa tidak berawal dari permasalahan limbah pabrik tahu yang kerap mencemari lingkungan, hal tersebut akhirnya mendorong pemerintah desa Sambak mendaur ulang limbah tersebut menjadi biogas terbarukan. Alhasil, puluhan kepala keluarga kini dapat memanfaatkan biogas tersebut. Nisa Atul Fitroh, salah seorang warga, mengatakan selain ramah lingkungan penggunaan biogas, dinilai lebih irit dibandingkan menggunakan gas LPG. Karena dalam sebulan dirinya bisa menghabiskan 6 hingga 7 tabung LPG. Namun setelah menggunakan biogas ini, dirinya hanya cukup mengeluarkan uang iuran sebesar 15.000 rupiah per bulan. Kalau gas LPG sekitar 6 sampai 7, tapi kalau sekarang pakai biogas, habis 1 sampai 2. Biogasnya berapa berbulan? 15.000 rupiah. Tapi lebih? Lebih irit daripada gas LPG. Limbah tahu dari 14 pabrik yang terdapat di desa Sambak ditampung dan diolah menjadi biogas. Biogas tersebut selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah warga dan dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak di dapur. Positifnya, limbah dari pengelolaan sudah dalam kondisi netral, sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Kami merasa tergugah untuk ikut menjaga kelestarian alam. Dengan limbah yang tidak dikelola, ini jelas akan mencemari lingkungan, merusak tanah, hewan-hewan piaraan, misalnya ikan pada mati, tanaman juga tidak bisa keluar dengan maksimal. Nah, dengan dikelolahnya limbah menjadi biogas ini, air keluar sudah netral, semua akan kembali seperti semula sebelum ada limbah tahu. Dengan kreasi biogas, desa Sambak memperoleh penghargaan desa mandiri energi tingkat provinsi, serta penghargaan program kampung iklim kategori lestari tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2021 silam. Tim Liputan, Temanggung TV